Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Terkait dengan Pengisian ya Deklarasi kartu sehat teman-teman ya Di akun SSJASN teman-teman ya Di tahun 2021 ini Nah Untuk saat ini teman-teman ya Ada informasi terbaru dari BKN ya Terkait dengan pengisian Deklarasi kartu sehat ya Apa sebenarnya untuk deklarasi kartu sehat itu Dan kapan sih sebenarnya untuk Pragnisian ya Deklarasi kartu sehat dan juga Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Kartu deklarasi sehat itu Dan apakah untuk deklarasi kartu sehat Itu harus dibawa saat Pelaksanaan ujian SKD maupun Uji kompetensi P3K Guru Di tahun 2021 ini Nah nanti kita akan Membahasnya lebih lanjut lagi Teman-teman Seperti biasa teman-teman ya Sebelum Kita melanjutkan pembahasan ya Mungkin bagi kalian ya Yang baru bergabung Di channel ini ya Atau mungkin baru melihat channel ini ya Jangan lupa klik tombol like Dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan Informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman ya Kita awali dulu ya Informasinya dari BKN Official teman-teman ya Di instagram ya BKN teman-teman Disini dijelaskan teman-teman ya Apa itu deklarasi sehat teman-teman ya Ini mungkin masih banyak teman-teman Yang mungkin kurang paham ya Atau mungkin belum memahami ya Jadi apa itu deklarasi sehat ya Jadi deklarasi sehat itu adalah Pernyataan kondisi kesehatan peserta SKD Yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya ya Terus sebelum mengikuti seleksi Setiap peserta wajib mengisi deklarasi sehat Yang terdapat dalam portal SSCASN.BKN.co.id Nah untuk mengetahui apakah Yang bersakutan terkonfirmasi Atau memiliki gejala COVID-19 Atau tidak Ini disini men Kewajiban pelangamar ya Mengisi formulir deklarasi sehat Merupakan keputusan panselnas Setelah berkoordinasi Dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kemenkes dan BNBB Jadi artinya Teman-teman dalam mengisi deklarasi sehat Itu disini teman-teman ya Harus disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya Jadi tidak boleh teman-teman mengada-ngada Jadi untuk pengisian deklarasi sehat Harus diisikan dengan kondisi yang sebenarnya Jadi untuk pengisian deklarasi sehat Ini sudah Merupakan Keputusan teman-teman ya Dari panselnas ya Setelah berkoordinasi dengan Gugus percepatan penanganan COVID-19 Nah disini teman-teman Salah satu gunanya ya Nah terus teman-teman disini ya Kapan sebenarnya untuk kartu deklarasi sehat itu Diisi teman-teman ya Nah ini disini teman-teman ya Deklarasi sehat ya Wajib diisi dalam kurun waktu 14 hari Sebelum mengikuti ujian seleksi ya Dan paling lambat hamil satu sebelum ujian ya Jadi artinya teman-teman ketika nanti Jadwalnya ujian ya Baik itu SKD Ataupun uji kompetensi di PT Gagak Guru ya Ketika sudah muncul ya teman-teman harus melihat ya Jadi untuk pengisiannya itu Kurun waktunya dalam 14 hari ya Sebelum mengikuti ujian ya Misalkan ujiannya tanggal 15 ya Setidaknya teman-teman mulai tanggal 2 Itu sudah boleh ya mengisi tanggal 3 ya Boleh dan Dan paling lambatnya itu adalah hamil satu Kalau misalkan ujiannya tanggal 15 ya berarti Paling lambatnya adalah tanggal 14 Jadi 14 hari sebelum mengikuti ujian Jadi teman-teman tidak perlu kuartir ya Nanti sambil menunggu jadwal ujian itu muncul Ya nanti teman-teman bisa Melakukan pengisian ya Dipastikan dulu nanti Dilihat tanggal ujiannya kapan Nah yang perlu digarisbawahi teman-teman adalah disini teman-teman ya Ingat kejujuranmu saat mengisi akan dapat memperlancar ya Pelaksanaan SKD Sekaligus ya dapat mencegah penyebaran COVID-19 di titik lokasi SKD Terus kita lanjutkan teman-teman ya Jadi untuk pengisian kartu sehat ya teman-teman tentunya jangan lupa ya Bagi teman-teman ya Silahkan masuk di SSC ASN ya Di SSC ASN nanti teman-teman geser di paling bawah Nanti teman-teman disini akan menemukan ya Tiga menu ya Jadi cetak kartu informasi Cetak kartu pendaftaran Disini ada cetak kartu persetala Di bawahnya disini teman-teman ya Ada pengisian deklarasi sehat Ini Nah ini Pengisian deklarasi sehat ini bisa dilakukan pada Hamin 1 sebelum ujian ya Seperti yang sudah kita sampaikan ya Jika sudah mengisi ya dapat mengisi kembali pada waktu yang lalu Dijetak kembali Jadi artinya bagi teman-teman yang kemarin sudah mengisi Nah dan ternyata untuk jatah ujiannya ya Misalkan nanti lebih dari 14 hari ya Teman-teman bisa mengisi kembali ya Teman-teman bisa mengisi kembali Dan juga bisa mengecek ya Dan juga bisa mencetak kembali ya Untuk jatah ujiannya akan diinfokan di kemudian Jadi artinya Pengisian ya bisa dimulai 14 hari Sebelum ujian Atau paling lambat adalah Hamin 1 sebelum ujian Nah teman-teman nanti bisa dicek ya Untuk isiannya seperti apa Jadi teman-teman nanti setelah masuk ya Di SSJASN ya Di sini nanti ada pengisian nama Alamat domisi linik dan nomor HP ya Terus di bawah ya Isiannya apa saja ya teman-teman ya Di sini ya dalam 14 hari terakhir ya Nah ini saya dan anggota keluarga Ini ya di rumah saya Yang berkejala atau terkonfirmasi COVID-19 Bisa dipilih ya atau tidak ya Terus ini juga ada kondisi-kondisi yang ditanyakan teman-teman ya Mulai dari sedang mengalami kondisi di bawah ini Apakah demam ya Apakah batuk, lemas, nyari otot, nyari tenggorokan ya Pilek dan juga seterusnya Terus yang berikutnya teman-teman Setelah semuanya diisi ya Teman-teman nanti di sini akan ada tombol simpan ya Teman-teman bisa klik aja simpan Setelah disimpan ya teman-teman nanti bisa mencetak kartu sehatnya ya Di sini ada cetak kartu deklarasi sehat Nah berikutnya teman-teman setelah dicetak ya Nanti teman-teman bisa ditandatangani ya Di sini ada muncul sebuah form ya lembaran Dekorasi sehat yang dimana di sini nanti ada tanggal pengisiannya Nah di tanggal pengisian ini teman-teman yang perlu kalian perhatikan ya Bahwa nanti tanggalnya di sini ya Pastikan 14 hari sebelum kalian ujian ya Seperti sudah kita berikan contoh tadi ya Misalkan ujiannya tanggal 15 ya Setidaknya ini adalah tanggal 2 Jadi 14 hari sebelum pelaksanaan ujian ya Atau paling lambat adalah H-1 ya teman-teman H-1 sebelum pelaksanaan ujian Baik itu SKD maupun ujian kompetensi P3K guru ya Ini yang perlu diperhatikan Ini adalah ini tanggal cetaknya atau tanggal pengisiannya Lalu berikutnya yang paling bawah Jangan lupa teman-teman di sini ada pernyataan ya Di sini ada tanda tangan Ini yang masih lama teman-teman ya Yang baru di sini sudah ada parkotnya Nanti teman-teman dicetak di tanda tangan ini Nanti dibawa saat mengikuti ujian ya Seperti itu teman-teman Terus teman-teman yang mungkin ya Di sini belum muncul ya Deklarasi siatnya teman-teman tidak perlu bingung ya Apalagi untuk P3K ya Karena di P3K teman-teman Bawa untuk pengumuman ya Pengumuman tesnya ya Jadi pengumuman untuk ini ya Peserta seleksi kompetensi Dan juga pengumuman masa sanggah Itu ternyata ada pengunduran ya Jadi ada jadwal Penyesuaian jadwal Sehingga di sini diumumkan Tenggal 23 ya Sehingga teman-teman bisa saja ya Untuk P3K guru ya Untuk cetak kartu ya Untuk cetak kartu Maupun deklarasi siat Itu bisa saja belum muncul ya Teman-teman tidak perlu bingung Tetapi nanti ketika tombol cetak kartu Persetajian ini sudah muncul Teman-teman ya di sini Deklarasi siatnya muncul ya Tetapi kalau bagi teman-teman Yang CPNS teman-teman ya Untuk yang CPNS ini Sudah kebanyakan sudah muncul teman-teman ya Jadi untuk yang teman-teman CPNS Di semua instansi ya Cetak kartu persetajian ini sudah ada Terus deklarasinya siat juga ada ya Tapi juga ada mungkin yang belum muncul menu ini ya Teman-teman tidak perlu bingung ya Sambil menunggu jadwal ujian Nanti akan diinfokan lebih lanjut Di masing-masing instansi Teman-teman nanti bisa cek di masing-masing kontak instansinya Untuk mengecek Apakah jadwal SKD ataupun jadwal uji kompetensinya sudah ada ya Ingat ya untuk P3K Guru Nanti kemungkinan besar untuk cetak kartunya Dan juga untuk mengisi deklarasi siat Itu sekitar tanggal 23 ya Ini ya jadwal umumnya tanggal 23 Seperti itu saja teman-teman ya Semoga bisa bermanfaat Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung Dalam pengisian deklarasi siat Dan juga kegunaannya Teman-teman bisa bermanfaat informasi ini Terima kasih yang sudah menonton video ini teman-teman ya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb